Kedeleh maut jelit 43. Cun Yang, aku merasa tindakan kita kali ini amat memalukan, masa di depan angkatan muda, kita dibuat lari terbirit-birit hanya karena sebuah patung Buddha, HMM, kemana kita harus taruh muka kita sebagai keturunan dari tiga dewa sambil menghelana pastian Cun Yang menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian, Yaa, apa boleh buat, kemudian menunjuk ke puncak Cian San, serunya lagi, coba kalian perhatikan ke sana, belum habis perkataan tersebut diucapkan tiba-tiba terdengarlah suara ledakan dasyat yang amat memekakkan telinga bergema, memecahkan keheningan disusul pula nampak semburan api yang amat mengerikan menyembur keluar dari puncak bukit itu menyusul kemudian terjadi lagi ledakan kedua dan ketiga. Ledakan demi ledakan yang menggelegar di angkasa membuat seluruh permukaan tanah di mana KHO Beng sekalian berada turut berguncang amat keras, hampir boleh dibilang tanah turut berguncang, bumi serasa merekah, seakan-akan hari kiamat telah tiba. Bongkahan batu-batu raksasa berguburan di sekeliling tempat persembunyian mereka bagaikan hujan batu, untung beberapa orang itu sudah mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi badan, coba kalau tidak miscaya tubuh mereka akan terluka oleh hujan batu. Sampai lama, lama kemudian suara dentuman yang deras itu baru berhenti namun kobaran api di puncak bukit masih membara dengan hebatnya, seluruh tanah perbukitan tersebut telah dilanda oleh lautan api sambil menghembuskan napas panjang Tian Chun yang berkata, Sudahkah kalian lihat sendiri? Rupanya si bajingan tua Ui Sikong telah bertekad akan mengubur kita dalam lautan api itulah sebabnya ia berani berbuat yang aneh-aneh. Coba kalau kita melakukan pemeriksaan dulu ke bagian gua yang lain, rasanya akan sulit sekali buat kita untuk meloloskan diri dari musibah ini dari mana empek Tian mengetahui bahwa mereka telah menanam bahan peledak di dalam gua tersebut tanya Beng Gici Yu. Masalahnya terletak pada patung buda tersebut, ketika kita memasuki ruangan gua tadi, aku masih mengira bangunan tersebut memang benar-benar dibangun menurut sistem Pat Kua dan Gigi, namun tak seharusnya di tempat semacam ini terdapat patung budanya, kehadiran patung tersebut membuatku bingung dan tak habis mengerti, Hingga timbulannya asap kuning dari patung tersebut aku baru mendapatkan ilam apa yang sesungguhnya terjadi, rupanya mereka telah menambahkan barisan Jip Kutin yang mematikan di sana. Karena K.H.O. Beng tak mampu berkata-kata, dia hanya menghela nafas panjang sesudah tertawa getir, Tian Cun yang berkata lebih lanjut, ilmu barisan dan silat rahasia merupakan kepandayan andalan partai kupu-kupu. Kenyataannya mereka mampu mengkombinasikan barisan Pat Kua, Gigi dan Jip Kutin menjadi satu barisan yang hebat, hal ini benar-benar berada di luar dugaanku dengan meledaknya bahan peledak tersebut, Bukankah seluruh gua pengikat cinta telah menjadi rata dengan tanah selabengi Ciu? Tian Cun yang menghela nafas panjang, A.A.A.I. bukan cuma gua pengikat cinta yang telah musnah, semua binatang dan burung yang berada di puncak bukit itu pun mungkin tak ada yang tersisa sama sekali, A.A.A.I. tindakan mereka benar-benar teramat keji, setelah berhenti sejenak kembali katanya kepada K.H.O. Beng, tapi kau pun tak perlu risau ataupun sedih hati, biarpun tindakan dari Ui Sikong kali ini cukup keji namun orangnya amat cerdik, Bila keadaan belum sampai pada posisi yang amat terdersak, tak nanti ga akan mengorbankan para sandera, oleh sebab itu kau pun tak usah terlalu mengkulatirkan keselamatan dari cicimu sekalian benar sambung Beng Gici U. Mari kita segera memeriksa keadaan dari tiga bersaudara Kim, sementara itu kobaran api di puncak bukit sudah makin meredah, terlihat dengan jelas bagaimana sebagian dari cuncak bukit itu sudah kena diledakan hingga musnah. Dengan membawa perasaan yang berat dan dalam semua orang beranjak meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke gua di dasar jurang. Keadaan medan di dasar jurang itu amat berbahaya, batuan cadas berserakan di mana-mana, ditambah lagi petohonan yang tumbuh rimbun membuat keadaan di sana amat mengerikan hati. Di saat semua orang sedang menelusuri petohonan yang rimbun, mendadak terdengar gelak tertawa yang menyeramkan bergema memecahkan keheningan, menyusul kemudian tampak tiga sosok bayangan manusia menyelingap keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan perasaan tertegun, serentak Tian Chun yang sekalian menghentikan langkahnya. Ternyata ketiga orang itu tak lain adalah Ui Sikong yang bertubuh kecil ceking dan berlengan tunggal beserta Liong Hoa Singkun. Yang di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya adalah seorang perempuan tua yang berbentuk seperti Liong Hoa Singkun, berambut panjang sebahu, memakai baju putih dan berwajah pucat bagaikan dilumuri semacam kapur, tampangnya tidak mirip manusia, tujuh bagian justru mirip setan semua orang segera mengerti, kemungkinan besar orang itu adalah istri Liong Hoa Singkun yang bernama Pekut Hu Jin. Bekas lengan kanan Ui Sikong yang kutung kini telah dibalut dengan kain putih, namun pakaiannya belum diganti, sehingga noda darah masih kelihatan mengotori seluruh badannya, keadaan dari ketua partai kupu-kupu ini kelihatan paling mengenaskan. Terdengar ia berseru sambil tertawa seram. Tentunya kalian tidak menyangka bukan, meskipun berulang kali aku Ui Sikong menderita kekalahan, bahkan lengan kananku pun sudah kutung, namun kesemuanya ini tidak mengurangi semangat juangku untuk menguasa jagat, Tian Chun yang tertawa tergelak. Haaah, 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 tua bang Kaui, mungkinkah sendiri pun tidak menyangka bukan, bahwa kami semua tak sampai mampus oleh ledakan bahan peledakmu bahkan masih akan meneruskan cita-cita kami untuk mengusirmu dari daratan Tionggoan Ui Sikong tertawa seram. Kejadian ini memang sedikit di luar dugaan namun aku tidak merasa terlalu kecewa biarpun satu gagal satu kali, toh masih ada kesempatan di lain saat. K.H.O. Beng segera menyelingap maju ke depan, tegurnya dingin, ayuh katakan, apa yang hendak kau lakukan sekarang kemudian setelah memperhatikan sekejap wajah pekut hujin, katanya lebih jauh, setelah mendatangkan bala bantuan, tentunya kau berniat untuk berkelahi bukan dengan sikap yang amat tenang Ui Sikong menggelengkan kepalanya berulang kali, Ujarnya, lengan kananku baru kutung, aku tidak berminat sama sekali untuk melangsungkan pertarungan lalu apa tujuanmu bentak seng pemuda tak sabar sambil tertawa seram Ui Sikong berkata, ada tiga hal yang perlu kubicarakan di hadapan kalian. Pertama, leluhur kami telah menemui ajalnya di bawah tebing hati Buddha pada seabad berselang di tangan tiga dewa, maka setelah hidup memencilkan diri hampir seabad lamanya, partai kupu-kupu tetap bertekad akan membalas dendam atas sakit hati ini, di tatapnya wajah Tian Chun yang sekejap dengan sinar matanya yang hijau menyeramkan, kemudian lanjutnya lebih jauh, siapa sangka lengan kananku justru sudah kutung lebih dulu di tanganmu, maka aku telah bersumpah kepada langit, kecuali keturunan dari tiga dewa telah kutumpas habis semua, aku tak nanti akan melupakan sakit hati yang terjadi hari ini, haaah, 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 asal kau berkepandayan untuk berbuat yang sama, terserah apapun kemauanmu sahut Tian Chun yang acuh tak acuh. Uisi Kong kembali berkata lebih jauh, kedua, kitab pusaka Tian Goan Buboh adalah mestika dari partai kupu-kupu, terlepas apakah ilmu silat yang tercantum di dalam kitab tersebut bermanfaat atau tidak buat partai kupu-kupu, aku tetap bertekad akan mendapatkannya kembali, sambil berpaling ke arah KHO Beng, bentaknya, mati hidup kakakmu sekalian masih tetap berada dalam cengkeramanku, Bila kau berniat menyelamatkan jiwa mereka, KHO yang paling tepat adalah selekasnya mengembalikan kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut kepadaku, aku pun tetap bermaksud menyampaikan syarat kepadamu, kata KHO Beng dengan suara dalam, asal kau dapat mewujudkan apa yang menjadi syaratku itu. Ku jamin kedua lebar kitab pusaka Tian Goan Buboh itu akan ku kembalikan ke tangan anda secara utuh, nah, apakah persoalanmu yang ketiga-ketiga, aku hendak menyampaikan sebuah berita buruk kepada kalian semua seru Ui Sikong sambil tertawa seram. Berita buruk apakah KHO Beng merasa agak tertegun Ui Sikong kembali tertawa seram? Hehehe, 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 seluruh kekuatan inti dari tujuh partai besar dan para jago kenamaan dari empat penjuru mungkin akan terkubur untuk selamanya di dalam sebuah selat yang sempit gara-gara C.E. Taihab telah menyampaikan berita yang salah, Hei, dari mana kau bisa tahu tentang C.E. Taihab seru KHO Beng agak tercengang, berita salah apapula yang disampaikan olehnya sehingga akan menyebabkan tuasnya para jago dalam sebuah selat. Mengapa kau tak berani menerangkan persoalan ini dengan lebih jelas lagi kembali Ui Sikong tertawa seram? Hehehe, 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 titik orang menyebut C.E. Taihab sebagai saudagar racun berkoki sakti, hal ini disebabkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna, oleh sebab itulah aku sengaja memilih dirinya sebagai penyampai berita, Yang lebih penting lagi adalah hubungannya yang begitu dekat denganmu, kehadirannya sebagai pembawa berita sudah pasti akan dipercaya ketua Siow Lin Pei secara utuh dan tanpa curiga setelah memandang sekejap wajah musuh-musuhnya dengan sorot metu yang dingin kembali dia melanjutkan, Dia telah menyampaikan berita daimu untuk mengajak para jago yang berkumpul di kuil Siow Lin Si untuk bersama-sama berangkat ke sebuah selat tertentu, bahkan mereka sudah harus tiba sebelum tanggal 17, tanggal 17? Berarti besok tanya KHO Beng setengah percaya setengah tidak Ui Sikong tertawa terkekeh-kekeh, betul, namun bila dihitung dengan gerak cepat langkah C.E. Taihab mungkin saat ini dia telah tiba di Siow Lin Si Kho Lim Si, kasihan benar kawanan jago yang menganggap dirinya sebagai pendekar sejati, mungkin mereka sudah mulai melangkahkan kakinya untuk berangkat menuju ke pintu kematian aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan seru KHO Beng sambil menggigit bibir Kembali Ui Sikong tertawa tergelak Padahal perkataanku sudah amat jelas, sepantasnya kau bisa memahami dengan segera berita yang disampaikan C.E. Taihab ke pihak Siow Lin Si tak lain adalah berita yang berasal darimu Tentu saja yang dimaksud disini adalah aku yang mewakilimu HMMM, jangan kau bermimpi di siang hari bolong seru KHO Beng sambil tertawa dingin, mana mungkin C.E. Taihab bersedia menuruti perintahmu Apalagi belum tentu para jago akan mempercayai perkataannya, C.E. Taihab telah terpengaruh oleh ilmu memindah Sukma menggeser hawa dari Liong Hoa Singkun Gara-gara pengaruh hipnotis tersebut telah salah menganggap Liong Hoa Singkun sebagai dirimu KHO Beng Tentang bagaimana caranya merebut kepercayaan dari para jago hal ini disebabkan dia membawa tanda pengenalmu Tanda pengenal apakah KHO Beng semakin tak habis mengerti Mengapa kau tidak memperlakukan pemeriksaan atas dirimu sendiri Coba dilihat benda apakah yang telah hilang dari tubuhmu dengan perasaan tertegun KHO Beng Yang mencoba untuk meneliti keadaan sendiri, dengan cepat ia menjumpai kalau lencana naga kemala hijau yang biasanya tergantung di lehernya Kini sudah lenyap tak berbekas, saking tertegunnya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah kata pun sambil tertawa tergelak Ui Sikong segera mengejek, sudah kau temukan kau, kau maksudkan lencana naga kemala hijau Ui Sikong segera tertawa Kecuali lencana naga kemala hijau tersebut benda apalagi yang mudah merebut kepercayaan orang Ketika si bungkuk Tio Sionglan menjumpai lencana naga tersebut dia pasti mempercayai kalau berita tersebut disampaikan orangnya sendiri Asal si bungkuk sudah percaya maka orang-orang yang lain pun bukan masalah lagi Sejak kapan kau mencuri lencana naga kemala hijauku ini teriak KHO Beng dengan gusar Haa haa haa, haa titik demi tercapainya tujuanku, Kero yang paling tak halal pun bakalku tempuh Buat apa kau menanyai urusan sepele seperti itu Tiba-tiba oh kuisem menyela, hei si tua bang kau i, kenapa si kau suka sekali menyusun cerita bohong Cepat katakan apa nama selat itu dan kera apa kau hendak menipu kewanan jago tersebut Dengan cepat Tio Sikong menggelengkan kepalanya berulang kali Sahutnya, apa nama selat tersebut? Maaf kalau aku tak bisa menjelaskan Pokoknya ada sekelompok jago yang terdiri dari ratusan orang Di dalamnya termasuk juga sebagian besar inti dari dunia persilatan Malam ini juga bakal mati secara mengenaskan di dalam selat tersebut HMMM, aku tahukah sedang mengigau untuk menipu orang lain saja teriak oh kuisem HMMM, aku pun perlu menjelaskan pula kepada kalian Yang mendapat tugas untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini ialah Putriku Dewi Inun Serta ke-24 orang pemberantunya Setelah berhenti sejenak, pelan-pelan dan melanjutkan Seandainya kalian cerdik, rasanya tak akan sulit memecahkan persoalan ini Mendengar perkataan tersebut KHO Beng sekalian menjadi terperanjat sekali dibuatnya Dengan penuh hamarah oh kuisem berkata, Tua Bang KAUI, mungkin kau hendak mengulangi lagi perbuatan busukmu dengan menggunakan bahan peledak HAAH, 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 HAAH titik mungkin saja dugaanmu benar Pokoknya yang menjadi tujuanku adalah membasmi seluruh kekuatan inti yang berkumpul di Siaulim Si ini sampai waktunya Maka tinggal kalian beberapa orang dengan jumlah seminim ini Mana mungkin kalian mampu menghadapi kami lagi bajingan tua Aku lebih suka melanggar pesan guruku amarhum daripada membiarkan manusia macam kau tetap hidup di dunia ini Teriak KHO Beng penuh hamarah sambil mengerahkan tenaga dalamnya Dia melepaskan sebuah pukulan ke depan Tampaknya Ui Sikong telah mempersiapkan diri secara baik-baik Dengan cepat dia mengayunkan tangan tunggalnya untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut Sementara Leong Hoa Sing pun serta Perkut Hu Jin tidak tinggal diam Serem tak mereka pun melepaskan sebuah pukulan dasyat Tenaga dalam mereka bertiga segera bergabung menjadi satu menimbulkan segulung tenaga serangan yang maha dasyat Di dalam melepaskan serangannya tadi KHO Beng telah menggunakan tenaga dalamnya sebesar sembilan bagian Belah am terjadi benturan yang memekakkan telinga ketika kedua gulung kekuatan tersebut saling bertumbukan satu sama lainnya KHO Beng segera merasakan pergelangan tangannya menjadi lindu dan kesemutan Peredaran darahnya menjadi kurang lancar sehingga tanpa terasa lagi ia mundur selangkah ke belakang Tian Chun Yang, Oh Kui Sem dan Beng Gichu sekalian yang menyaksikan peristiwa itu sering tak bergerak maju ke muka Dan melakukan pengepungan dengan posisi setengah lingkaran Sementara itu Leong Hoa Sing pun serta Perkut Hu Jin pun kelihatan bergoncang keras akibat bentrokan tadi Tiba-tiba saja dari saku mereka menyembur keluar asap berwarna merah yang menyebar ke angkasa Dalam waktu singkat asap tersebut menyelimuti daerah seluas berapa kaki dan menyelimuti seluruh tubuh Hu Isikong sekalian Empek berdua hati-hati, mungkin asap itu beracun teriak di Beng Gichu dengan perasaan terkejut Tian Chun Yang serta Oh Kui Sem kelihatan agak tertegun Dengan cepat mereka mundur sejauh dua langkah ke belakang Dalam amarahnya Oh Kui Sem segera menghimpun tenaga dalamnya dan melontarkan sepasang telapak tangannya ke depan untuk membuyarkan asap tersebut Tenaga pukulannya memang luar biasa sekali Di tengah amukan angin topan yang menderu-deru, asap tebal berwarna merah tadi hilang lenyap seketika Namuan bayangan tubuh Hu Isikong sekalian pun sudah lenyap dari pandangan matu sambil menggertak gigi Oh Kui Sem berseru dengan gemas Benar-benar bajingan yang amat licik, nampaknya aku perlu memapas kutung lengan kirinya juga Sudah tak usah mengumpat terus, yang penting kita harus merundingkan masalah yang pokok selatian Chun Yang Kemudian sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah KHO Beng serta Beng Giciu sekalian Katanya lebih jauh, aku tidak begitu memahami tentang persoalan ini Siapa si C.E. Taiha itu setelah menghela nafas KHO Beng menjawab Dia adalah orang kepercayaan Enciku Andai kata berita ini benar-benar disampaikan ke pihak Siow Lin Si Apalagi sampai dipercayai oleh para jago di situ, A.A.I Akibatnya benar-benar tak bisa dibayangkan dengan perkataan I.A.A. Seandainya memang benar ditakdirkan akan terjadi musibah tersebut Tentu saja kita tak bisa banyak berkutik, Tian Chun yang mengangguk tanda membenarkan Apalagi waktu yang tersedia hanya sehari, rasanya mustahil bagi kita untuk berangkat ke Siow Lin Si Setelah berhenti sejenak, kembali katanya, lagi pula seandainya bisa disusul ke sana Bila mereka betul-betul sudah tertipu dan berangkat ke selat tersebut Mungkin di saat kita tiba di sana, mereka telah berangkat pula ke selat tadi Paras muka K.H.O. Beng berubah menjadi amat serius Saking sedihnya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun Andai kata pula jago yang berkumpul di Siow Lin Si benar-benar terkena musibah Sekalipun hal ini disebabkan rencana keji dari Ui Sikong Namun namanya yang justru dipergunakan, sudah pasti dia akan menjadi manusia yang paling berdosa di dunia ini Diam-diam ia menggetarkan gigi kencang-kencang di samping itu Dia pun bertekad akan melenyapkan Ui Sikong dari muka bumi Akhirnya Tian Chun yang yang memecahkan keheningan lebih dulu Katanya, entah bagaimanapun perubahan situasi yang bakal terjadi Kita harus segera berangkat ke Siow Lin Si Setelah berhenti sejenak Tambahnya, aku rasa lebih baik kita pergi mencari tiga bersaudara Kim lebih dahulu Maka berangkatlah kawanan jago itu menuju ke Oa di dasar jurang tersebut Tak lama kemudian mereka telah sampai di muka pintu gua Mendagak KHO Beng mengendus bawa mis darah yang sangat menusuk penciuman Ia menjadi amat terperanjat Teriaknya tanpa sadar Aduh celaka dengan satu kali lompatan cepat Dia menerobos masuk lebih dulu ke dalam gua itu Benar juga suatu pemandangan yang amat tragis terpapar di depan matanya Tiga bersaudara Kim kini sudah roboh terkapar di atas genangan darah Tampaknya mereka telah dibantai orang secara keji sambil menggertak gigi menahan rasa gusar yang meluap KHO Beng segera berseru Bajingan tua UI Bila aku tak dapat mencincang tubuhmu hingga hancur berketing-keting Aku bersumpah tak akan menjadi manusia Tapi Beng Gichu segera menarik tangannya seraya berkata Engkoh Beng Mungkin bukan hasil karya dari bajingan tua si UI itu sambil menunjuk ke dalam gua Dia melanjutkan Coba lihat Mereka pun telah mendapat selaka Dibantai orang secara kejam ketika KHO Beng mengalihkan pandangannya ke dalam gua Betul juga Ia melihat Chun Hang Leng Chu Jin Chun Hu Im Leng Chu Li Sian Soat Serta si gedang geledek Sin Chu Beng telah tewas pula dalam keadaan yang mengerikan Darah segar berceceran membasai seluruh lantai gua Mereka tewas dalam keadaan masih terikat Sedang bagian kepalanya hancur terkena pukulan keras sungguh aneh peristiwa ini Tanpa terasa KHO Beng berseru keheranan peristiwa ini memang merupakan suatu kejadian yang sangat aneh Andai kata peristiwa ini merupakan hasil karya dari UI Sikong atau orang-orang partai kupu-kupu Maka tak mungkin mereka membantai juga Chun Hang Leng Chu sekalian Tapi kalau bukan hasil karya dari jago partai kupu-kupu Siapa yang telah melakukan pembantaian tersebut? Mendadak terdengar Tian Chun yang berseru Tampaknya orang ini belum mati Mendengar ucapan tersebut KHO Beng segera berpaling Ternyata yang dimaksud adalah Kim Loh Sen Benar juga dadanya kelihatan masih bergerak naik turun Meski keadaannya sudah hamat lemah Cepat-cepat KHO Beng berjongkok di sisinya dan menempelkan telapak tangan kanan ke atas jalan darah Ki Hei Hiatnya Segulung aliran hawa hangat pun pelan-pelan tersalur masuk ke dalam tubuhnya Berkat bantuan hawa murni yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya itu Pelan-pelan Kim Loh Sam sadar kembali dari sekaratnya Ia membuka matanya lebar-lebar Lalu memaksakan diri untuk mengeluarkan secercah senyuman Dengan suara yang lemah dan terputus bisiknya KHO KHO saw hiap kali kalian te-te telah kembali Siapakah yang telah mencelakai kalian semua? Tanya KHO Beng dengan perasaan gelisah Agaknya Kim Loh Sam tak keralamati dengan begitu saja Ditambah lukannya tidak mencapai taraf akan mematikan dengan segera Maka selama ini dia masih dapat mempertahankan hidupnya secara paksa Namun setelah berjumpa dengan KHO Beng Semangatnya untuk mempertahankan hidup pun menjadi kendor sebagian Meski sudah memperoleh bantuan tenaga dalam dari KHO Beng Namun keadaannya tak lebih sudah mendekati saat ajal Sambil berusaha bergelut dengan maut Serunya terbata-bata Perbuatan ini di- dilakukan oleh Kiong Cheng San Kiong Cheng San KHO Beng amat terkesiap lalu teriaknya lagi sambil menggertak gigi Apakah Liong Kiong Sen Chu Kiong Cheng San dari Bukit Gun San Namun Kim Loh Sam telah menghembuskan napasnya yang terakhir Mati dengan perasaan puas KHO Beng segera terjerumus dalam lamunan yang sangat mendalam Diam-diam ia mencoba untuk menganalisa Apa sebabnya Kiong Cheng San membunuh tiga bersaudara Kim secara keji Akhirnya dia berhasil memperoleh suatu pendapat Walaupun Kiong Cheng San adalah seorang pemimpin di wilayah Telaga Tong Ting Sesungguhnya dia merupakan seorang manusia rendah yang munafik dan berhati sempit Tindakan tiga bersaudara Kim yang berpihak kepadanya jelas menimbulkan rasa tak puas dalam hati kecilnya Sekalipun dia telah membuat perjanjian dengan para jago dari dunia persilatan untuk mengadakan gencatan senjata sementara waktu Namun hal ini nampaknya tidak mengurangi rasa bencinya terhadap dia serta tiga bersaudara Kim Itulah sebabnya ketika berjumpa kembali dengan tiga bersaudara Kim Segera timbulah napsu membunuhnya sehingga berakibat tewasnya ketiga orang pendekar sejati ini secara mengenaskan sedang mengenai Chun Hang Ling Chu sekalian Kesatu lantaran mereka adalah anggota partai kupu-kupu Kedua dia pun khawatir orang-orang tersebut bakal membocorkan rahasianya membunuh tiga bersaudara Kim Maka orang-orang tadi segera dibantai sekaligus dengan maksud menutup mulut mereka untuk selamanya Tapi sama sekali tak terduga olehnya, ternyata Kim Loh Sam tak sampai tewas seketika Mungkin sukma tiga bersaudara Kim masih penasaran hingga berniat membalas sakit hati ini Menyaksikan kematian tiga bersaudara Kim yang begitu mengenaskan dalam waktu singkat rasa bencinya terhadap Kiong Cheng San Menjadi setingkat lebih mendalam ketimbang rasa bencinya terhadap Ui Sikong Diam-diam ia berbisik di dalam hati, Kiong Cheng San Bila kita bersua kembali lain waktu, saat itulah merupakan hari ajamu Sementara dia masih termenung, terdengar Tian Chun yang berkata Biar Chun aku kurang begitu tahu tentang anggota perselatan di daratan Tiong Goan Namun nama Kiong Cheng San pernah ku dengar, bukankah dia adalah seorang tua yang berjiwa pendekar Tapi dia pun seekor binatang buas, seorang manusia munafik yang berhati jahat, buas dan tak punya rasa perikemanusiaan sambung KHO Beng emosi Dengan pandangan lembut, Beng Giciu mengerling sekejap ke arahnya Kemudian berkata, mungkin dulu kau pernah mempunyai ikatan perselisihan dengannya Kalau tidak mustahil dia akan membencimu begitu mendalam Sambil menggigit bibir KHO Beng berseru Di hadapan jenazah tiga bersaudara Kim, aku bersumpah Apabila berjumpa lagi dengan bajangan tua tersebut di masa mendatang Saat itulah merupakan saat ajalnya, aku tak berakal melepaskan dia dengan begitu saja Bajangan tua itu terlampau kejam Dia memang pantas untuk dibantai Beng Giciu mendukung dengan suara lembut Toh kuisem turut menghela nafas panjang Ya, walaupun aku dengan mereka bertiga hanya sempat bertemu satu kali Namun kesanku terhadap mereka memang cukup baik Kemudian sambil berpaling ke arah KHO Beng Terusnya, aku rasa tiada waktu lagi buat kita untuk mengubur jenazah mereka Menurut pendapatku lebih baik kita gempur dulu gua tersebut untuk sementara waktu Bila urusan situa bang KUI sudah usai Kita baru mengubur jenazahnya secara layak Perkataan Loh Chiam Pue memang benar buru-buru KHO Beng menyaut Maka dengan perasaan berat semua orang melangkah keluar dari gua tersebut Dengan gerakan cepat KHO Beng menyumbat mulut gua dengan beberapa buah batu besar Kemudian berangkatlah mereka meninggalkan Bukit Cian San menuju ke Bukit Song San Semenjak Ketua Sio Lim Pai Fusian San Jin menyebarkan surat undangan Berbondong-bondonglah para jago dari pelbagai daerah berdatangan ke sana Termasuk juga para ketua partai besar dengan membawa serta kawanan jago lihainya Berhubung pengalamannya ketika berada di puncak Giyok Ching Hang di Bukit Tio Lim San Fusian San Jin sekalian tahu bahwa penjagaan yang diserahkan kepada jago-jago kelas 2 dan kelas 3 Tak mungkin akan mengetahui kehadiran kawanan jago lihai sebangsa Ui Sikong Oleh sebab itu dia segera menghimpun seluruh kekuatan inti para jago yang terdiri dari 500-an orang itu Untuk dilakukan seleksi yang ketat dengan memilih 100 orang di antaranya Dan keseratus orang inilah yang menjadi kekuatan ini dari usaha untuk menumpas iblis dari muka bumi Maka empat penjuru di sekeliling kuil Sio Lim Si dilakukan penjagaan oleh sekawanan jago lihai kelas wahid Bisa dibayangkan betapa ketatnya penjagaan di sekeliling tempat itu Baik siang maupun malam semua jago yang berada dalam kuil Pemimpin golongan dan pemimpin perkumpulan bersama-sama berkumpul di ruang Hong Tiang Untuk bersiap menghadapi segala perubahan yang tak terduga Dengan suara nyaring Fusian Sang Jin berkata Selama beberapa hari terakhir ini Berbagai jago dari segala penjuru telah berdatangan Kalau dihitung kembali rekan-rekan yang harus hadir pun Sebagian besar telah berkumpul tinggal para jagoi yang dipimpin oleh Leong Kiong Sicu dari Telaga Tong Ting Masih belum ada kabar beritanya Seorang kakek bertubuh tinggi besar segera menyahut Menurut apa yang ku ketahui Kiong Cheng San baru akan tiba kemari dua hari lagi Sebab murid utamanya mendadak mengkhianati perguruan Kiong Cheng San hendak menyelesaikan persoalan pribadinya terlebih dahulu Yang berbicara adalah si pedang angin sakti Kong Sun Jiang Dia adalah ketua perkumpulan Tong Ting yang menjadi sahabat karib Kiong Cheng San Karenanya dia cukup mengetahui keadaan dari rekannya itu Omi Tohut ucap Fusian Sang Jin kemudian Kalau memang Kiong Sicu masih ada urusan pribadi yang mesti diselesaikan dulu Tentu saja aku tak bisa terlalu mendesak Setelah memperhatikan sekejap wajah para jagoi yang hadir dalam ruangan Ia berkata lagi Berbicara dari pengalaman kita di puncak Giyok Ching Hang di bukit Tiong Lamsan Ui Sikong memiliki ilmu silat yang luar biasa Sekali lagi pula jumlah anak buahnya Sangat banyak aku lihat tujuan kita untuk menumpas kaum iblis Mungkin sambil menghembuskan napas panjang Dia segera membungkam dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya Terdengar seseorang menyambung dengan suara yang rendah dan berat Mungkin sekalipun sudah menghimpun segenap kekuatan inti yang berada dalam dunia persilatan pun Tetap masih belum mampu untuk menghadapi kekuatan partai kupu-kupu Ternyata yang berbicara adalah Bui Lojin Sebenarnya para hadirin merasa sangat tidak puas dengan perkataan itu Namun berhubung Bui Lojin adalah seorang tokoh silat yang mempunyai nama serta kedudukan yang sangat terhormat dan terpandang Maka kata-kata tak puas itu segera ditelan kembali Dengan kening berkerut kembali Fusian Sang Jin berkata Tapi kalau dibilang kita benar-benar tak punya harapan lagi Lantas apa gunanya saudara sekalian diminta datang berkumpul di Siaulim Si ini Bui Lojin tertawa tergelap katanya Perkataanku belum selesai dikatakan Kesatu, walaupun dalam soal ilmu silat kita kalah dari partai kupu-kupu Namun jago-jago dari Tionggoan termasyur sebagai orang yang berbakat dan pintar Siapa tahu di antara kita akan berhasil mendapatkan sebuah akal cerdik Dan kedua, terpaksa kita melimpahkan semua pengharapan atas diri KHO Beng Perkataan Bui Si Chu memang tepat sekali Kata Fusian Sang Jin dengan suara dalam Sesungguhnya KHO Beng adalah seorang yang bisa kita harapkan Karena ku dengar ilmu silatnya telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali Pelan-pelan dia memandang sekejap sekeliling tempat itu Lalu lanjutnya segera suara dalam Namun berita yang ku dengar agaknya gelagat sedikit kurang menguntungkan Sebenarnya berita apakah itu buru-buru si Hwasyo Daging Anjing bertanya dengan nada gelisah Fusian Sang Jin menghela nafas panjang Aaai, si pembawa berita itu pun kurang begitu jelas Tapi katanya KHO Beng Si Chu telah dihajar oleh Ui Si Kung hingga menderita luka parah Dan jejaknya tidak diketahui Apa yang berhasil ku ketahui sampai di sini saja Hwasyo Daging Anjing kembali menghela nafas panjang Katanya kemudian Aaai, kalau toh setiap persoalan telah digariskan oleh takdir Tampaknya kita hanya bisa berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki Omi Tohut, bila di antara saudara sekalian mempunyai satu pendapat Silahkan diutarakan keluar untuk diruntingkan bersama Tujuan kita telah jelas sekarang yakni membasmi pengaruh siluman dari muka bumi Serta menegakkan kembali suasana tenteram bagi seluruh umat persilatan Mendadak dari sudut ruangan sana berdiri seorang kakek bungkuk Katanya dengan lantang Menurut pendapatku Lebih baik kita menyelidiki dulu kebenaran dari berita tentang KHO Beng tadi Lalu menariknya untuk bergabung dalam deretan kita Untuk bersama-sama menumpas kaum iblis Sebab aku lihat hanya dia seorang yang mampu menandingi Ui Sikong Sewaktu Fusian Sangjin berpaling dia segera mengenali si pembicara adalah Si Unta Sakti Tio Chiang Laen Maka cepat-cepat sahutnya Ucapan Tio Si Chu tepat sekali Terus terang saja aku telah mengirim banyak sekali mat-mat untuk mencari kabar berita tentang KHO Beng Si Chu Hanya kini belum ada kabar beritanya yang pasti tiba di tanganku Baru saja Tio Bungkuk hendak mengucapkan sesuatu Tiba-tiba tampak seseorang pendek tatua berjalan masuk ke dalam ruang Hong Tiong Setelah itu dia memberi hormat kepada Fusian Sangjin sambil berkata Lapor Chiang Bun Su Siok pendek tatua itu tak lain adalah Hui Beng Si An Su satu di antara sepuluh pendek tatua agung yang bertugas di bidang hukum Untuk sementara waktu dia bertugas sebagai pembawa berita dari luar ke dalam ruangan buru-buru Fusian Sangjin bertanya Ada seorang si Chu mengaku bernama C.E.Taihab ingin bertemu dengan Chiang Bun Jin C.E.Taihab Gumam Fusian Sangjin Apakah sudah ditanya asal usulnya sebelum Hui Beng Si An Su sempat menjawab Tio Bungkuk telah menimbrung dengan cepat Aku cukup mengetahui asal usul C.E.Taihab ini Kalau memang Tio Si Chu tahu Dapatkah dijelaskan asal usulnya Tio Bungkuk segera tersenyum Dia adalah pembantu K.H.O. yang Ciu Fusian Sangjin agak tertegun Serunya kemudian Pembantunya kakak perempuan K.H.O. Beng Benar Tio Bungkuk mengangguk Orang ini berhati jujur dan setia kepada majikannya Belum lama berselang dia baru berpisah denganku Mungkin kedatangannya adalah untuk bergabung dengan kelompok kita Dalam urusan menumpas kaum iblis Setelah berhenti sejenak kembali katanya Tapi berbicara menurut ilmu silat Menurut standar yang telah ditetapkan Loh Sian Su saat ini Dia masih belum berhak untuk memasuki ruang Hong Tiong ini Fusian Sangjin berpikir sebentar Lalu katanya Kalau begitu ajaklah dia beristirahat dulu Siapkan hidangan baginya Tapi Hwi Beng Sian Su segera menggeleng seraya berkata Si Chu ini bersikeras hendak bertemu dengan Chiang Bun Jin Katanya ada rahasia penting yang akan disampaikan Sementara Fusian Sangjin masih ragu-ragu Tio Bungkuk telah menyela dengan gelisah C.E.Tai Gap adalah orang jujur Kalau dia mengatakan ada rahasia besar yang perlu disampaikan Hal ini tak mungkin akan salah lagi Sembari berkata Ia sudah beranjak dari tempat duduknya Cepat-cepat Fusian Sangjin berseru Kalau memang demikian Cepat undanglah dia untuk masuk ke ruang Hang Tiong Hwi Beng Sian Su segera mengundurkan diri dari ruangan untuk melaksanakan perintah Tak lama kemudian C.E.Tai Hap dengan wajah penuh dibu dan kelihatan letih sekali Telah berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah tergesa-gesa segenap Jago persilatan yang berada dalam ruangan serentak mengalihkan pandangan matunya ke wajahnya Dengan keheranan mereka mengawasi gerak-geriknya Mereka ingin mengetahui rahasia apakah yang hendak disampaikan C.E.Tai Hap menjura lebih dulu ke sekeliling ruangan Lalu kepada Tio Bungkuk serunya Majikan muda K.H.O. Beng menyuruh aku menyampaikan kabar Minta kepada Tio Chiampoel agar menyampaikan kepada Ketua Sio Limsi Agar segera mengumpulkan para jago dan berangkat ke selat Pak Hang Sia di Bukit Hugeousan Kenapa? Tanya Tio Bungkuk sambil memancarkan sinar tajam dari balik matanya Sebab majikan muda berhasil mendapat kabar Kalau Uisi Kong sekalian akan datang ke selat Pak Hang Sia Lantas mengapa K.H.O. Beng tidak datang sendiri kemari? Tanya Tio Bungkuk lebih lanjut dengan perasaan tak habis mengerti C.E.Tai Hap nampak tertegun sejenak setelah itu ujarnya Soal ini majikan muda tak menjelaskan Tapi ia bilang paling lambat pada malam hari tanggal 17 Kalian harus sudah berada di selat Pak Hang Sia Wah, berarti hari ini seru Fusian Sang Jin agak tercengang Benar, itulah sebabnya aku menempuh perjalanan siang malam Karena kuatir membengkalaikan urusan besar Setelah berpikir sebentar Kemudian katanya, menurut majikan muda Inilah rencana yang paling bagus untuk menumpas kaum iblis Fusian Sang Jin segera termenung tanpa berbicara Sedangkan Tio Bungkuk menegur lagi dengan kening berkerut C.E.Tua, dimanakah kau telah bertemu dengan K.H.O. Beng? Bukankah dia telah menderita luka parah Karena dihajar oleh U.I. Sikong dengan wajah bimbang C.E.Tai Hap mendongakan kepalanya Lalu menjawab, tidak Ia sama sekali tidak terluka Kami bertemu di dalam sebuah kuil bobrok Malah dia datang bersama keturunan dari Kim Kasian Nona Beng Gichiu Jadi kau pun telah bertemu dengan Nona Beng Tanya Fusian Sang Jin cepat Yeaa, selain Nona Beng masih ada dayangnya Siawan Malah majikan muda telah mengikat tali perkawinan dengan Nona Beng Haaa tanpa sadar para jago yang hadir dalam ruangan berseru tertahan Selain kaget mereka pun merasa kagum Sekulung senyuman gembira pun segera menghiasi wajah H.O. Daging Anjing Pelajar Rudin Ho Heng serta Builo Jin sekalian Buru-buru Fusian Sang Jin berkata lagi Tahukah kau apakah Nona Beng telah berhasil menemukan kedua orang Empeknya sudah ditemukan Malah majikan muda berpesan dia bersama-sama Para keturunan tiga dewa akan segera menyusul ke sana Mendengar berita ini para jago menjadi amat gembira Omi Tohut Fusian Sang Jin berseru kemudian dengan bantuan dari keturunan tiga dewa Serta KHO Beng mungkin partai kupu-kupu akan mengalami nasib yang sama tragis Dan seperti seabad berselang, dunia perselatan benar-benar masih bernasib mujur Setelah berhenti sejenak, terusnya Tapi, mengenai berita tersebut Ia segera membungkam dan menengok ke arah Tio Bungkuk tanpa menguraikan lagi kata-katanya Tio Bungkuk memahami maksudnya Sambil berpaling ke arah C.E. Taihab katanya lagi Sewaktu menyampaikan pesan tersebut kepadamu Apakah dia masih berkata sesuatu lagi? C.E. Taihab berpikir sebentar Lalu menggeleng Rasanya sudah tidak ada Tapi setelah berhenti sejenak Tiba-tiba serunya Ya benar, majikan muda telah menyerahkan sebuah benda kepadaku Katanya sebagai tanda pengenal Benda itu tak lain adalah mestika keluarganya Lencana naga kemalah hijau Sambil berkata dia segera merogoh ke dalam sakunya Dan mengeluarkan lencana naga kemalah hijau Tio Bungkuk segera menerima lencana tersebut dan diperiksanya sebentar Kemudian katanya Ya benar, benda ini memang milik K.H.O. Beng Fusian Sangjin segera bersorak gembira Kalau begitu, berita yang disampaikan oleh Nyapun sudah pasti benar K.H.O. Beng tidak datang ke Siaulimsi Tapi langsung menuju ke Selat Pekho Asia Mungkin hal ini disebabkan hendak berlomba dengan waktu Aku yakin dia pasti sedang menghubungi Tian dan O.S.I. Chu Kemudian setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Terusnya lebih jauh Aku rasa lebih baik kita segera bersiap-siap untuk berangkat ke Selat Pekho Asia Entah bagaimanakah pendapat kalian semua orang segera mengangguk tanpa menjawab Hal ini menunjukkan kalau mereka setuju sekali dengan usul tersebut Pada saat Fusian Sangjin hendak menyampaikan perintah inilah Tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara merdu Tunggu sebentar loh Siansu ketika semua orang berpaling Ternyata orang itu adalah Ketua Hoa Sanpei yang marung Go Chunki Semenjak keberhasilan Inggo Chunki membongkar rencana busuk orang-orang dari Partai Kupu-Kupu Yang menyamar sebagai Ketua Partai Besar Para jago persilatan boleh dibilang sudah menaruh perasaan hormat dan percaya kepadanya Maka sewaktu mendengar seruan tersebut Fusian Sangjin segera bertanya Apakah Ngo Chiang Bunjin ada sesuatu pendapat Aku rasa persoalan ini agak mencurigakan kata Ngo Chunki dengan nada tenang Tio Bungkuk nampak agak tertegun Lalu serunya, persoalan apakah yang mencurigakan C.E.Taihab baru berpisah denganku pada dua hari berselang Selain aku menaruh kepercayaan penuh kepadanya Lencana naga kemala hijau pun merupakan benda mestika warisan keluarga KHO Bukan baru satu kali ini aku sibung kuk melihatnya Mungkin saja lantaran persoalan ini kelewat penting dan rahasia KHO Beng takut kita tidak mempercayai perkataannya Maka ia serahkan lencana naga kemala tersebut kepada C.E.Taihab sebagai tanda pengenal Perkataan Anda memang benar Ngo Chunki tertawa hambar Aku pun mengetahui bahwa dalam persoalan ini 90% merupakan kenyataan Kalau memang demikian, mengapa kau masih menaruh curiga selatio bungkuk cepat Dengan suara dalam, Ngo Chunki berkata Mungkin saja hal ini disebabkan masalahnya mempengaruhi akibat yang besar sekali Andai kata rencana ini pun merupakan salah satu rencana busuk dari Ui Sikong Maka bukan saja akibatnya berpengaruh atas keselamatan dari seluruh dunia persilatan Aku rasa tanggung jawab sebesar ini tak nanti akan mampu dipikul oleh siapapun Tio bungkuk segera terbungkam dibuatnya Namun sesaat kemudian dengan wajah bersembuh merah Ia bertanya, lalu apakah yang menjadi pangkal kecurigaan Ngo Chiang Bun Jinning Ngo Chunki tidak langsung menjawab Dia mengalihkan pandangan matanya ke sekeliling tempat itu Kemudian berkata, saudara C.E. ini pasti lelah sekali Bagaimana kalau dipersilahkan untuk beristirahat Dulu Fusian Sang Jin segera memahami maksud hatinya Ia segera memerintahkan Hantar C.E. Siku beristirahat di ruang tamu Dua orang pendeta segera mengiakan dan menemani C.E. Taihab keluar dari ruangan C.E. Taihab sendiri pun menanggapi dengan senyum ramah Sama sekali tak nampak perubahan pada wajahnya Memandang hingga bayangan tubuh C.E. Taihab lenyap dari pandangan mata Gou Chunki segera berkata Jarak dari bukit Cian San sampai di sini mencapai ribuan li Tapi menurut pembicaraannya tadi seakan-akan baru kemarin malam berangkat ke sini Coba anda bayangkan sendiri dengan jarak yang begitu jauh Mampukah dia mencapai tujuan hanya di dalam semalaman suntuk mendengar perkataan itu Tio Bungkuk segera tertawa Katanya, biarpun dalam soal ilmu silat kemampuannya amat biasa Namun ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa Asal kau tahu julukannya sebagai saudagar beracun berkaki sakti Maka kau akan tahu kalau perbuatan tersebut sanggup dilakukan olehnya Itu sih soal kecil, selain itu, ditatapnya wajah Tio Bungkuk lekat-lekat Kemudian serunya, bila ditinjau dari wajah saudara C.E. yang jujur Bermata besar dan alis tebal, hidung mancung dan bibir tebal Semestinya dia adalah seorang yang amat berperasaan Tio Chiampo'e cukup akrab dengannya Tentu kau bisa menilai sendiri bukan atas kebenaran dari perkataanku ini Ya, memang benar perkataan itu Tio Bungkuk berseru sambil bertepuk tangan sambil manggut-manggut Ngo Chun Ki segera berkata Disinilah letak pangkal kecurigaanku Yang terutama, Tio Bungkuk serta ketua Sio Lim Pai Jadi tertegun dibuatnya setelah mendengar perkataan itu Tapi sebelum mereka sempat membuka suara Ngo Chun Ki telah berkata lebih jauh Sewaktu C.E. Tai Hap sedang berbicara tadi Apalah Anda sekalian telah memperhatikan mimik wajahnya? Lalu sambil berpaling ke arah Fusian Sang Jin katanya lagi sembari tertawa Maaf kalau aku berbicara kasar Biarpun Loh Sian Su sudah hidup sepanjang usia di dalam kuil Namun menurut pendapatku kau masih belum memiliki ketenangan Seperti C.E. Tai Hap hingga sedikitpun perubahan emosi tak nampak Begitu perkataan itu diutarakan keluar semua orang pun Seperti memahami akan sesuatu Untuk sesaat mereka saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun Perkataan Gou Chi yang bunjin memang betul Kata Fusian Sang Jin kemudian lalu Ya sekarang aku baru merasa kalau ada yang tak beres dibalik peristiwa ini Selah Hwesyo Daging Anjing pula tak tahan Tapi andai kata hal ini merupakan permainan busuk dari Ui Sikong Tidak seharusnya ia menjatuhkan pilihannya kepada C.E. Tai Hap Selain itu mengapa C.E. Tai Hap bersedia diperalat olehnya Karena dia terpengaruh oleh ilmu sesat Kata Anggo Chun Ki sambil tertawa Hwesyo Daging Ancin segera tertawa terbahak-bahak Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Menurut apa yang ku ketahui Walaupun Ui Sikong berakali cik Namun ia tak mengerti ilmu sesat Seandainya mengerti Mungkin kita sudah akan merasakan kelihayannya Sewaktu masih berada di kulil Giyok Ching Hang Di Bukit Tioolem San Tempo Hari Untuk menggunakan ilmu sesat maka dibutuhkan orang yang sangat ahli, kata Ngo Chun Ki dengan suara dalam Dia toh bisa mencari orang yang mengerti ilmu tersebut, kemudian setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, katanya kembali Padahal persoalan ini sangat sederhana, asal kita lakukan percobaan maka segala persoalan akan menjadi jelas Tapi bagaimana caranya untuk mencoba silahkan memanggil C.E. Tai Hap agar datang kembali kemarifusian Sang Jin merasa agak kerikuh Katanya ragu-ragu, baru saja kita memintanya beristirahat di kamar tamu, tapi sekarang telah mengundangnya kembali Apakah, ya apa boleh buat kata Ngo Chun Ki sambil tertawa Toh perkataan yang kita bicarakan barusan tak boleh terdengar olehnya tapi sekarang kita pun perlu untuk membuktikan dirinya Kalau tidak diterima kita tak bisa tahu kalau ia sudah terpengaruh ilmu sesat atau tidak Dengan pandangan minta maaf, Fusian Sang Jin memandang sekejap ke arah Tio Bungkuk lalu katanya dengan ada berat hati Coba undang lagi C.E. Si Chu agar datang kemari maka dua orang pendetap pun segera berangkat untuk melaksanakan perintah tersebut Tak selang berapa saat kemudian, C.E. Tai Hap sudah diundang menghadap kembali Tampak ia menjura dalam-dalam kepada Fusian Sang Jin lalu berkata perlahan Majikan muda K.H.O. Beng telah berpesan agar Loh Sian Su berangkat secepatnya agar tak sampai melalaikan persoalan besar Ya, saat ini kami sedang merundingkan persoalan ini bersama para jago Kemudian menunjuk ke arah Ngo Chun Ki, katanya lagi, yang ini adalah ketua Hoa Sampai Ngo Lee Si Chu, dia ada berapa persoalan yang hendak dibicarakan dengan C.E. Si Chu C.E. Tai Hap menjura ke depan Ngo Chun Ki, seraya berkata, mohon petunjuk Mana, mana, ucap Ngo Chun Ki sambil tertawa hambar Kemudian dengan suara yang lebih lembut dia berkata lagi Aku dengar kau adalah pembantu K.H.O. Yang Chiu, N.C. K.H.O. Beng Benarkah begitu benar, antara Ngo Chiang Bun Jin dan majikan kami Kami adalah sahabat karipo O.O. C.E. Tai Hap manggut-manggut Katanya Ngo Chiang Bun Jin ada persoalan yang hendak disampaikan kepadaku dengan wajah serius Ngo Chun Ki berkata, aku dan majikanmu mempunyai hubungan yang amat akrab Melebih saudara sendiri, tapi sungguh tak beruntung dia dia telah tewas Sudah tewas C.E. Tai Hap kelihatan agak tertegun Mengapa aku tak mendengar kabar tersebut? Nada suaranya mendatar dan kedengarannya sangat tenang Paras mukanya pun sama sekali tak nampak perubahan apapun Ngo Chun Ki segera menggelengkan kepalanya berulang kali Serunya kemudian, pertanyaanku telah selesai diutarakan Entah bagaimana pendapat Anda sekalian Tio Bung Kuk yang melompat bangun terlebih dahulu Sambil menjurah kepada Ngo Chun Ki segera ujarnya Anda Ngo Chiang Bun Jin tidak teliti dan bersikap cermat Dunia persilatan benar-benar tak akan terhindar dari bencana besar Jelaslah sudah sekarang C.E. Tai Hap yang sekarang bukan lagi C.E. Tai Hap yang dulu lagi Mendadak ia membalikan badan sambil melakukan cengkeraman Dia mencengkeram bahwa orang itu kencang-kencang C.E. Tai Hap sama sekali tak menyangka Kalau Tio Bung Kuk bakal melancarkan serangan Ia sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk melawan Begitu bahunya kena dicengkeram Seketika itu juga badannya tak mampu bergerak lagi Dengan suara dalam Tio Bung Kuk segera menegur Cepat katakan sebenarnya apa yang terjadi dengan wajah tertegun C.E. Tai Hap menjawab Tio Chiampo E, sebenarnya apa kesalahanku Mengapa kau menyerangku secara tiba-tiba Tanpa banyak bicara Tio Bung Kuk menampar kepalanya Berulang kali kemudian hardiknya Semua berita yang kau sampaikan adalah bohong Sebenarnya apa yang kau jumpai Darah meleleh keluar dari ujung bibir C.E. Tai Hap akibat tamparan tersebut Namun ia tak tampak kesakitan Malah katanya dengan suara tergagap Bersambung ke jele tempat puluh empat Terima kasih telah menonton!